Halo Talavers! Semenjak pameran ini dihelat pertama kali di tahun 1986 dan sempat berganti-ganti nama, Ajang Indonesia International Motor Show selalu menjadi penantian yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, entah itu dari kalangan pecinta otomotif atau orang-orang yang berniat membeli kendaraan baru, bahkan yang cuma pengen mampir liat-liat aja. Bukan hanya sebagai ajang jualan para brand-brand besar otomotif di tanah air, melainkan sebagai pembuktian keseriusan pengembangan teknologi yang biasanya dituangkan lewat mobil-mobil konsep. Tahun ini, IIMS hadir lagi dengan banyak banget mobil-mobil baru, entah itu mobil yang siap jual, launching tapi belum ada harganya, atau mobil konsep. Buat kamu yang nggak sempat kesana, boleh kali nonton video kita sampai habis, biar nggak ketinggalan update dunia otomotif tentunya. Simak sampai habis ya! Sebagai pabrikan yang udah puluhan tahun merajai market mobil tanah air, nggak afdol rasanya di sebuah pameran, kalau Toyota nggak membawa sesuatu yang bisa dijadikan pusat perhatian di booth pameran mereka. Kali ini, secara mengejutkan, mereka membawa mobil listrik. Bukan si plus port si microcarry yang sering dibawa kesana kemari buat kepentingan pameran itu, tapi sebuah Innova. Iya, mobil listrik yang dihadirkan berbasis Innova generasi yang sekarang dijual. Meskipun nggak dijual dan cuma dipajang sehari, Toyota pengen memperlihatkan arah pengembangan line-up mereka menuju era elektrifikasi. Bisa jadi, ini juga sebagai klu kalau besok-besok Innova generasi berikutnya bakal ada tipe EV. Atau paling nggak hybrid seperti yang selama ini santar dibicarakan. Balik lagi ke Innova EV yang sekarang ada, ubahannya minor aja. Semua orang juga bisa ngenalin kalau mobil ini adalah Innova lama yang grillnya nggak ada, karena ini adalah mobil listrik. Selain itu, nggak ada lagi yang namanya tuas transmisi digantiin sama tombol-tombol seperti EV pada umumnya. Ini dia bintang pameran kita kali ini. Pergerakan masif yang dilakukan Hyundai di pasar otomotif Asia Tenggara dan menjadikan Indonesia sebagai basisnya kini membuahkan hasil. Pas ke pabrik mereka di Cikarang selesai, Hyundai membawa IONIQ 5 sebagai line-up terbaru mereka di Indonesia. Hebatnya lagi, IONIQ 5 adalah mobil listrik rakitan dalam negeri pertama di Indonesia. Wah, keren juga nih terobosannya. Sekilas mengenai IONIQ 5, mobil ini mengusung konsep retrofuturistik. Namun, ujung tombak dari mobil ini justru ada di sistem penggeraknya yang full elektrik. Tersedia dengan dua tipe dan dua pilihan jarak tempuh, standar dan long range. Paling jauh, mobil bertenaga 217 horsepower ini sanggup perjalanan sejauh 481 kilometer. Tapi harga resminya belum diumumin ya. Cuma aja keran pemesanannya udah dibuka. Katanya sih bakal ada di rentang 800 juta rupiah. Menarik banget kan? Eits, sebelum kita lihat mobil lainnya, yuk kepoin sosial media kita. Cukup cari autopopuler.official di Instagram dan autopopuler underscore official di TikTok. Di sana konten-kontennya gak kalah seru lho. Lanjut! Di tengah lautan line-up crossover dan SUV yang dibawa oleh nyaris semua pabrikan, MG atau Morris Garage dengan gagah berani memasukkan kompak sedan mereka untuk menjadi kompetitor dari Toyota Vios dan Honda City Sedan. Sebenarnya penampilan 5GT sendiri bukan yang pertama di tanah air. Namun, kali ini MG telah merilis harganya di rentang 339 juta rupiah untuk entry level serta 399 juta rupiah untuk flagshipnya. Is it worth it? Sayangnya mau worth it apa enggak, kelas ini gak pernah punya penjualan yang bombastis sampai bisa jadi tulang punggung sebuah merek. Meski pasti ada juga perminatnya. Tapi dengan keberanian brand blasteran Inggris Tiongkok ini untuk bersaing di kelas yang lumayan niche, okelah kita harus apresiasi. Setelah debut world premiere-nya diajang pameran serupa beberapa waktu lalu, Honda lagi-lagi membawa konsep small SUV-nya melantai di booth mereka. Wujudnya masih gak ada perubahan, tetap menyerupai bahasa desain Honda-Honda kekinian. Dalam rentang waktu kemunculannya itu pula, Honda belum kunjung memastikan detail-detail dari calon penantang Toyota Race dan Daihatsu Roki ini, termasuk soal kapan diproduksi. Kalau udah launching nanti, kira-kira bakal aris manis enggak ya? Loh, bukannya Cortez udah ada dari kapan tahun ya? Iya, memang kok. Tapi kali ini ada minor change yang sebenarnya gak minor-minor amat. Soalnya, pembaharuan di sini udah mencakup ke fitur-fitur canggih, seperti Internet of Vehicle. Selain itu, udah ada fitur voice command juga seperti di Almas. Makin canggih deh pokoknya. Ubahan eksteriornya malahan dikit banget, cuma emblem yang kini berubah jadi warna silver, serta motif velg baru. Cortez yang sebelumnya punya tipe lumayan banyak, kini dipangkas jadi cuma punya dua tipe, yaitu CE yang dibanderol di angka 287,3 juta rupiah, dan tipe iX yang dihargai 325,65 juta rupiah. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya yang dibawa sama ATPM, yang ini malah dibawa sama importer umum, Tesla Model Y. Bukan mobil yang baru-baru amat di dunia, tapi boleh dibilang ini adalah penampilan pertamanya di lantai pameran tanah air. Bukan sembarang mobil listrik, sebab jarak tempuhnya yang mencapai 571 km dengan akselerasi mengagumkan di angka 4 detikan untuk 0 sampai 100 km per jam. Namun meski begitu, harganya yang lumayan tinggi sekitar 2,3 miliar rupiah, membuatnya terbatas untuk kalangan berjuis aja. Satu-satunya di antara tiga brand mewah asal Jerman yang hadir dan turut serta dalam pagelaran ini, BMW datang membawa line-up yang tanda kutip terjangkau untuk sebuah brand premium. Paling mahal di booth mereka hanya seri 5. Sedangkan untuk line-up terbarunya, ada 218i Grand Coupe yang menjadi varian termurah dari sebuah BMW yang dijual di Indonesia saat ini. Meskipun begitu, harganya pun tembus di angka 700 juta rupiah. Selain itu, brand yang bermarkas di Munich juga membawa 320 e-sport, yang opsinya lebih mewah dibanding varian 320 e-dynamic. Ini bukan meses yang jadi taburan roti atau kue ya, melainkan sebuah mobil plug-in hybrid. Yes, Ceres SF5 ini merupakan PHEV, bukan EV murni seperti yang banyak dihempuskan. Setelah beberapa kali unjuk gigi di pameran, hingga saat ini ATPM dari DFSK belum kunjung memasarkan mobil ini. Alasannya adalah ketersediaan infrastruktur pabrik untuk perakitan serta set harga yang tepat. Terlepas dari tampilannya yang nyeleneh, powertrain dari mobil ini cukup menggoda lho. Dua motor listriknya masing-masing bertenaga 255 dan 150 kW. Itu pun masih ditunjang oleh mesin bakar yang bertindak sebagai generator. Setelah beberapa waktu lalu menghebohkan jagat pemberitaan dengan kembalinya mereka dan membawa tiga line-up sekaligus, Ceri menunjukkan komitmennya ke pasar otomotif tanah air dengan membawa model-model lainnya untuk dipamerkan kali ini. Ada crossover Omoda 5 dan Microcar EQ1. Omoda sendiri bisa diset untuk menantang Honda HR-V dan Hyundai kereta berkat dimensi yang mirip. Begitu pula dengan jantung pacu yang diusung. Sedangkan EQ1 adalah EV yang cocok digunakan untuk mobilitas jarak pendek dan ringkas. Akan tetapi belum ada kejelasan nih mengenai kapan mereka dijual. Bahkan untuk Tigo 4 Pro, 7 Pro, dan 8 Pro yang diperkenalkan kemarin aja belum ada harganya.